Sampai kemana? Sampai ke Eropa. Nah sampai ke Eropa sudah remok, remok menjadi buku. Maka orang-orang di Eropa memakai, untuk membakar itu memakai apa? Aran. Lalu juga nanti dilakukan orang sekarang menyebutnya memakai bukuan dan buku. Itu sebetulnya juga kemenyan sama saja. Lalu bagaimana buku tadi itu kalau sudah sampai ke Cina, sampai ke Tiongkok? Orang-orang di Eropa lebih praktis daripada menyebabkan areng nanti mau inginkan kebacanya. Maka mereka hampir lalu kebacu. Ya, tusuk pabu itu direndam dalam garam, dikeringkan, terus berarti kemenyan yang sudah jadi buku, dicampur dengan gelip. Dibetul-betul kek, jadilah jurni. Maka boleh gak pakai ibu? Temu saja boleh, Bapak-Ibu. Nah, saya lihat pada waktu kita melayakan tiga jam, nampakkan uang, tiga jam, tiga jam, tiga jam, kemudian berarti kemudian berarti kepada Dua Yesus. Maka pada jalan itu, maka kalau pakai ini boleh kan, ya, karena itu kita memberikan penghormatan kepada yang sebut kita melayangkan, jadi itu Tuhan. Tapi ibu sasari yang berkasih masih ada banyak hal yang menerangkan terlebih, dan salah satu untuk menerangkan sesuatu yang mantas untuk kita lakukan pada waktu itu. Yang lebih seimbus, apa itu? Saya sebetulnya sudah menyiapkan suatu foto yang berangkat dari apa yang ditulis kulit, seorang penulis jina klasik, Jumpol. Dia adalah orang yang mengumpulkan cerita-cerita di dalam keluarga Jumpol. Mengapa? Tapi ibu, orang akan bertanya, ibu, jina itu kayak klasik? Kerayaan ibu itu adalah kerayaan keras yang keluarga kewatihan. Ibu bukan kerayaan agama tertentu. Ibu adalah kerayaan tradisional oleh orang Jawa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk tahun yang telah lewat, mengalabkan tahun yang baru. Musik dingin yang dingin sekali berubah menjadi mulai saat. Apakah ada orang Jawa yang merayakan? Tidak. Tetapi juga orang Jepang, orang Korea, orang Vietnam, namun orang juga Thailand, berterima kasih kepada Tuhan yang bersyukur. Kita boleh juga dapat kerayaan itu oleh pemerintah, jika. Kerayaan ibu adalah kerayaan keluarga. Keluarga yang bersyukur. Maka baik-baik diawali dengan apa? Berarti ibu biasanya diawali dengan tanggal 21 bulan yang sebelumnya keluarga membersihkan dapur. Mengapa berkabur? Karena di dapur itu seluruh pembicaraan rahsia keluarga biasanya muncul di sana. Bersih-bersih di dalam dapur itu. Mengapa ini dan itu, perasaan di tanggalnya juga di dapur. Itu kan ada pasang perasaan di tanggalnya di depan itu. Pak yang di belakang. Itu saat keluarga-keluarga itu berkumpul di dapur itu makan. Itulah saat mulai gilaik. Nah, ini bukan gilaik keluarga berkumpul makan bersama. Apakah di sini ada juga keluarga-keluarga yang masih sudah kumpul bersama? Apakah? Masih. Ada akan takut. Tidak semua. Belum semua. Oh, ada juga yang berkumpul. Nah, kalau bapak ibu di dapur keluarga-dipu untuk melayakan timlet. Pada malam timlet itu, yang hati bapak ibu selesai dianggap sebagai pembicaraan. Mengapa? Karena pada waktu malam timlet itu, keluarga berkumpul. Engkau teman akan hanya melihat anaknya, siapa yang terkumpul, siapa yang tidak terkumpul. Lalu yang tidak terkumpul dicari. Gimana? Betul kan ya? Nah, itu dicari. Lalu akan diajak bersama-sama merayakan. Akhirnya biasanya diawali dengan doa besar. Ada yang berdoa penting. Ada yang tidak bercakap lagi. Lalu bapak mandarin itu juga gereja. Berdoa bersama, lalu makan bersama. Lalu makan bersama itu apa? Makanan orang tua bapak dalam waktu ikan itu penuh dengan sibuk. Yang tidak akan dikumpulkan, pasti akan makan. Ikan. Betul kan ya? Karena ikan itu suatu budi yang sama dengan kelimpahan. Maka, di dalam rumah orang tua akan ada gambar ikan. Sembilan. Kalau ada tulisannya, betul. Semoga tiap tahun ada kelimpahan berkat. Ikan dan kelimpahan itu lambangnya sama, budinya sama. Maka, kalau ketemu dengan orang tua ada gambar ikannya, Tidak usah ngomong, oh itu bukan-bukan, tidak. Itu kenapa keluarga itu mengharapkan supaya ada kelimpahan berkat. Ini yang mencari makan ikan. Di Indonesia, ikannya biasanya diganti dengan, bukan ganti. Tapi tentunya ikan, Koi. Koi. Banteng. Oh, Banteng. Betul kan ya? Tidak tahu. Apakah harus Banteng? Ya, tidak. Ini yang berlaku, tidak ada Banteng. Tetapi Banteng di sini sangat berlimpah, Dan juga, itu banyak daerah tidak punya Banteng. Karena waktu itu mahal. Begannya, makan itu sebagai, Kenapa makan persembahan? Makan, makan apa lagi? Makan sesuatu yang manis. Mie kau kue keranjang. Betul kan ya? Kenapa kau manis? Supaya tahu ini, dan seterusnya, Orang itu kalau ngomong yang manis-manis. Kenapa kau lengket? Itu kan ya, yang dineket? Supaya orang tidak suka rumpit. Makan, waktu itu, Lengket, dan manis. Makan bersama. Sebagai papan, Untuk bersama, Bersudara, Ada macam-macam makanan. Silahkan nanti diperhatikan. Itu adalah, Apa pukaman kasih itu? Untuk orang Tiohwa, Makan sesuatu yang penting. Kalau orang barang, Itu seringkali mengatakan, Second wheat flour. Katakan dengan bunga. Tadi pada waktu, Mau misal, Mau motor di telan kata, Ini mana, Makanan yang kau gak ada, Nanti sudah disiapkan. Nanti akan dibawah gak? Dibawah. Nanti saya sempat, Sudah ada, Nanti sudah ada, Ada kue, Lalu ini, Oh gak ada, Tinggal jeruk sama apel. Nah, Makanan itu, Persebahan untuk berharap, Tidak. Bapak ibu, Saya selagi yang berkasih, Makanan itu, Untuk orang Tiohwa, Sesuatu yang sangat penting. Menunjukkan cinta kasih. Kalau belum kenal, Tentangnya, Tidak akan menyakannya, Lihau. Apa kabar? Gitu kan ya? Oh, artinya juga sama. Tetapi, Kalau sudah bilang, Sudah bilang, Tidak akan begitu. Engkong tidak akan ketemu cucunya, Lihau. Nah, Engkong ini, Pak Tiohwa, Tidak, Lihau. Ketemu dengan cucunya, Pulang sekolah, Pertanyaannya apa? Nih, Setelah, Tidak, Kamu sudah menanggu, Makan, Jadi, Kapan? Engkongnya, Tengok, Cucunya, Bapaknya, Dari anak itu, Tidak akan, Tanya kepada, Bapaknya, Bip, Capan, Bukut, Nih, Tidak, Pasti akartanya, Bisa, Bukut, 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 Maka, Ketika ada, Persebaran di rumah, Orang Dua, Menanggu,